Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Kamu gak di bareng? Ya kan, belum selesai gue Lagi-lagi lang Ceritanya nih di cut Gak demen gue, gini-gini Oke, share balik lagi sama gue, Asri Tosmagang Dan gue Alirais Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Hai, share Will Hai, oke Kita mau bahas apa lagi nih sekarang, Mas? Yah, gimana sih? Enggak ya? Minggu Oke, jadi sebenarnya Gue agak sedikit kepo nih Sama Salah satu mobil garapan lo Yang viral Tapi masih sampai sekarang lo jajanin mulu Padahal udah banyak tuh mobil-mobil lainnya yang bisa lo jajanin gitu Ya pasti udah tau lah ya Yang kuning-kuning tuh Hai Yang kuning Coklat Obri nih, kita mau bahas baby type R ya All new brio type R yang Dari awal dibangun sama Mas Aldi, sama tim ASR juga Dan bantuan Bengkel-bengkel modif lainnya tuh ya Kita coba Bahas dari awal Oke Awalnya kenapa Lo pilihnya brio waktu itu Murah Murah Selain brio ada pilihan gak sih waktu itu? Enggak Jazz gitu? Enggak dikasih pilihan gitu? Jazz terlalu mahal Masih yang kayak 250 juta ke atas Emang budgetnya waktu itu berapa kita? Bukan masalah budget sih sebenarnya Terus? Waktu itu kan memang awalnya itu adalah Karena industri Modifikasi lagi turun Oke Iya kan? Oh iya awalnya kita bener-bener dari nol banget waktu itu soalnya ya Iya Bukan Pertama dari kita ya Kita juga masih Dikit lah gitu loh Masih membelikan brio masih dikit Terus ditambah gue juga melihat Realita di kehidupan saat itu Saat itu Teman-teman itu takut modifikasi Takut ganti velg Takut ganti body kit Takut ganti Nah itu segala macem Berangkatnya dari situ Akhirnya milihnya brio Yang mungkin kalau Paling murah Brio tipe S Gak dapet walk lamp Gak dapet wiper belakang Gak dapet tombol stir Gak dapet pegangan belakang Gak dapet Oke Pertama murah Iya Warna Waktu itu Pilih warna kuning Karena terlihat ngejureng sih Eh gak dulu gue inget Lu sempet ngasih pilihan Biru atau kuning Waktu itu kalau gak salah Iya gak sih Awalnya biru atau kuning Cuman setelah gue lihat Kok ternyata kuning ini Lebih menggoda ya Dalam artian Agak sih gitu Iya Gue pengen bikin sesuatu yang berbeda sih Jadi intinya adalah Kalau misalnya Gue sih berharapnya Bukan hanya gue gitu loh Semua Kalian pun juga Ketika melakukan sesuatu Ya jadi Trendsetter gitu loh Oke Bikin sesuatu yang bisa diikuti orang lain Bikin sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain Jadi Ada pepatah bilang kayak gini Sebaik-baik yang manusia adalah Manusia yang berguna bagi orang lain Berguna dalam artian disini adalah Ya lu bisa jadi salah satu Wah gue bisa modifikasi nih kayak Mobil dia Atau kayak apa Kayak apa Seperti itu Akhirnya Ya pertama tadi ya Kita bahas dulu Murah Terus pilihnya yang eye catching Warnanya dan kuning yang ada waktu itu ya Oke Terus kenapa lu kepikiran Dari si Brio paling murah Ibaratnya ini dari Honda yang paling murah Mobil paling murah Berarti itu harganya Gue beli itu 142 juta Iya dan lu modif ke tipe Honda yang paling Mahal Type R Kok kepikirannya sampai situ gitu Kepikirannya adalah Type R itu kan Varian Honda tertinggi Yes Tapi kenapa gak ada di city car nya Adanya cuma di Civic doang Type R Bahkan kayak yang Jazz nya ke Mobilio nya Si RV nya juga gak ada yang model type R Bener-bener ke Civic doang ya Yes Kalau HRV kan dia tertingginya Prestige Kalau Jazz dan kawan-kawan Mobilio Paling tingginya RS Kayak gitu Jadi lu pengen coba nih yang Paling rendah ke model Yang paling mahal Paling tinggi ya Top level ya Top level ya Jadi kalau misalnya bisa dibilang Modifikasi itu apa sih Apa? Ya modifikasi itu apa gitu Ya lu ngeubah dari satu bentuk Ke bentuk lainnya Ya Haram gak modifikasi itu Dan maksudnya pada saat itu Gue menunjukin sama Terutama pada teman-teman di Indonesia gitu kan Terutama bagi teman-teman yang lagi Memang lagi baru Mulai main mobil Baru bisa Baru punya mobil Apa segala macem Mobil itu bukan hanya sekedar Alat transportasi yang bawa kalian Dari titik A ke titik B Titik B ke titik C Titik C ke titik D Gak juga Mobil itu bisa menjadi Bisa menjadi jati diri kalian juga Oke Kayak gitu Nah waktu itu dari lu udah Kepilih nih Konsepnya Waktu itu langsung didukung gak sih Sama Ini kan lu nyari sponsor juga kan Itu langsung gak sih nemu Wah gue Apa Body kitnya Langsung ketemu gak sih Apa lu harus nyari dulu Karena kan body kit type art Seinget gue lu Gak nyari di Indonesia kan waktu itu Iya Waktu itu kita ambil dari Malaysia Body kitnya yang aslinya Terus kita potong-potong disini Kita modifikasi disini Kita custom Ya pada awalnya sih Susah ya Maksudnya Di satu sisi gue juga pengen Ngajak teman-teman Brand dari otomotif lain Yuk kita sama-sama naikin Otomotif nih Gitu kan Salah satu caranya gimana nih Gue ada mobil Yuk kita jadiin ini mobil Rojekar gitu kan Konsep gue nih Lu mau ikut Konsepnya seperti ini Gini segala macem Awalnya memang agak susah Ya di satu sisi Ya gue juga Siapa sih gitu kan Ah si Aldi Siapa orang Yang cuma tahunya Oh si Aldi Kang Velg udah gitu doang Gitu kan Terus yang kedua Disitu Jadi challenge sendiri sih Buat gue Buat nunjukin bahwa Modifikasi itu Gak salah gitu loh Dan modifikasi itu Masih wajar untuk dilakukan Dan itu enak banget Maksudnya gini Ketika lo punya mobil Mobilnya keren Mobilnya Minimal lo sendiri Lo ngerasa Mobil gue bagus Gini segala macem Itu udah menambah Kepuasan lo tersendiri Dan itu gak ada harganya Gak peduli orang Mau ngomong apa ya Iya Oke Nah abis itu Konsep udah nih Type R Tapi kok lo langsung kepikiran Oh pengen gue Model kenal pot Ya kayak type R juga nih Gue samain Terus interiornya Pengen gue ganti-ganti Itu dari awal Udah lo kepikiran Konsepnya Apa Pas udah jadi Type R nya Ini kayaknya Interior bagus Kali gue giniin ya Atau Ini kayaknya kenal pot Bagus kali gue giniin ya Apa pas udah nyampe Di tengah-tengah Baru lo kepikiran Apa emang dari awal Udah lo pikirin Semuanya tuh Gue pengen bikin Brio type R Yang sebenernya Kayak mirip type R gitu Memang dari awal Konsepnya Memang ngejar ke type R Sampai ke kenal pot Kenal pot yang dua Sampai ke kenal potnya Segala macem Awalnya itu Sempat ditawarin Kenal pot yang Cuman dummy doang Oh yang gak nyala Jadi tampilan doang Bukan gak nyala satu Dua-duanya Tiga-tiganya bahkan Jadi ada brio Yang pake type R Ya gue gak tau itu Siapa yang jual Itu di belakang itu Dia pake kenal pot Tiga biji Tapi itu bohongan Dummy doang Yang nyala cuman satu gitu Gak ada nyala Gak ada Jadi dia cuman pake Kenal pot standar Di pinggir Terus di tengahnya Ditambahin kenal pot Tiga biji Nah ini modifikasi Yang menurut gue Rada salah Jadi kalian juga Kalau mau modifikasi Harus ngukur juga nih Ngukur ini dalam artian Mampu gak nih gue Kapasitas gue Nyampe gak nih Sampai kesitu Apanya nih budgetnya Budgetnya Kalau emang budgetnya Belum nyampe Saran gue Lebih baik kalian nabung Lebih baik kalian saving Lebih baik Apa dulu nih Dengan budget Misalnya Gue cuma punya budget 10 juta nih Gue mau modif Modif apa gitu kan Ya kalau gue selalu akan bilang Mobil apapun Ganti velg aja Itu sudah berubah tampilannya Setuju Contohnya kayak di belakang kita nih Ini Fortuner Baru gue ganti Kemarin velgnya Langsung berubah banget Kemarin waktu mobil ini dateng Gue ngedatnya kayak Fortuner biasa aja Tapi pas udah ganti velg Itu kayak Gila keren ya Gagak ya gitu kan Kalau itu setuju sih Iya jadi jangan Jangan memaksakan Duh budget gue cuma ada Misalnya gini Budget gue ada yang segini Udah deh gue pake-pake yang palsu Pake-pake dalam artian Kayak fake muffler Itu menurut gue sih udah Salah banget sih Fake muffler itu udah salah banget Walaupun dia hanya ngejar Ya gue cuma pengen ngejar Tampilannya doang Ada keliatan Wah ada kenal potnya dua nih Padahal yang nyala mungkin satu doang Iya maksudnya kita juga harus Pertimbangkan ketika Ya maksudnya gini deh Gak usah jauh jauh kayak lancer deh Budget gue untuk lancer kan Memang terbatas banget nih Jadi memang belum bisa kita apa-apain gitu loh Jadi sabar dulu Nunggu dulu budgetnya Ngumpulin dulu budgetnya Baru nanti modifikasi Nunggu dulu budgetnya Baru nanti modifikasi Nah kalau boleh sombong ya Dari brio elu Ke brio RS deh Yang paling beda Beda sih Cuman gue pengen nanya aja gitu Mau braggingnya elu nih Apa namanya Sombongnya elu gitu Apa yang bikin beda Dari brio type R elu Ke brio-brio ya bahkan Yang paling tinggi RS gitu Udah jelas dari bodi kita udah beda jauh banget Oke tampilannya Tampilannya udah jauh banget Yang pertama Terus yang kedua Performa Performanya udah jauh banget By one pun Bagusan obri berarti ya Bagusan obri Kalau kita bandingin ya Maksudnya modifikasi Yang udah gue lakukan di obri Sama rs yang Brio RS yang baru nih misalnya Ya tetepnya udah jauh Apa dari Dari performa Ke seluruhan berarti ya Performa ke seluruhan Misalnya performa mesin Mesin pun juga Kalau dia kan masih standar Kalau gue kan juga udah pake dustek Sudah di remap juga Otomatis apa Tenaganya jadi lebih besar Dibandingkan brio standar Kayak gitu Ibaratnya ya udah kalah jauh lah ya Bahkan brio yang paling mahalnya gitu ya Dibilang kalah jauh sih Enggak Karena balik lagi Modifikasi itu tergantung Seleranya dan kebutuhan No Maksud gue dari brio kita Ke brio standar gitu loh Ya udah Maksudnya udah beda jauh tuh Dari performanya gitu loh Bukan tampilannya gitu Kalau performa udah Performa udah pasti berubah jauh Tampilan pun juga menurut gue Udah beda jauh gitu Dan fitur keamanannya Fitur keselamatan udah beda jauh Oh iya Lu udah pake BBK juga Kita udah pake BBK Belakang udah gitu bikin cakram Terus udah pake full peredam Peredam itu juga berfungsi ketika Kecelakaan street Jadi kalau lu nabrak segala macem Kalau misalnya lu mobil cuman Kaleng to Itu bisa penyok sampe ke dalam Tapi karena dia udah ada peredam Dia bisa menahan benturan Betul Jadi kalau misalnya temen-temen nanya Pasang peredam Ah Cuman bikin tambah berat Oke Tambah beratnya berapa kilo sih Paling banyak juga 30 kilo Tapi secara tidak langsung Itu kalian sudah memberikan Satu langkah baru Keselamatan bagi hidup kalian Amit-amit Nauzubillah Kalau misalnya kecelakaan Ya gak ada sih Yang mau kecelakaan Gak ada gitu kan Tapi kita harus memikirkan Resiko Resiko itu Mau Apapun yang kita ambil Pasti akan ada resiko Cuman kita harus bisa memilih Resiko yang paling minim Kayak gitu Dan kalau gue kan Memang tipikal orang yang suka Suka ngebut kan Maksudnya suka High speed Nah maka daripada itu Hal pertama yang waktu itu Gue modifikasi adalah Rem Kaki-kakinya ya Bagian kaki-kaki Rem Rem bukan kaki-kaki Remnya yang gue ganti Kalau yang standarnya itu apa sih? Tromol Belakannya tromol Depannya cakram biasa Dan lo ganti cakram dua-duanya Cakram dua-duanya Yang depan udah BBK Awal kan belum langsung BBK kan? Memang sudah konsepnya Sudah konsep BBK Oh memang lo mau BBK-in waktu itu ya? Cuman waktu itu BBK-nya belum dateng Oke Kayak gitu Itu hal pertama ke modifikasi Karena ya lo demen ngebut Iya Karena lo suka ngebut gitu ya Makanya lo iniin Oke Ini udah jadi nih Konsep Brio Type R Udah viral Gue yakin lo pasti punya Apa? Kayak dream Wish lagi Yang lo bikin wish list lo Untuk satu mobil lagi Lo bangun Terus lo bikin se-viral Type R lagi Kira-kira mobil apa yang lo mau bangun? Udah beli Ih bocoran lo Udah beli Udah beli Gue udah tau sih sebenernya Cuman ini kan gini aja ya Udah beli Terus Udah beli Terus Ada bocoran gak sih Buat temen-temen disini Kira-kira nih Type R udah jadi Mau bikin lo Mau dibikin hype lagi Berarti ini si mobil ini Oh Sebentar gini deh Waktu lo Waktu bikin Brio Lo gak nyangka gak sih Bakal se-viral ini Di luar ekspetasi gue Di luar ekspetasi lo Nah untuk mobil yang udah lo beli ini Ekspetasi lo gimana nih? Gue punya batasan sendiri Jadi Ada orang yang bilang Kalau lo mau mimpi Mimpinya sampe langit Kalau misalnya ditanya Untuk mobil next project ini Ghost gue apa? Ya ghost gue bukan hanya di Indonesia Tapi bahkan nanti sampe di dunia Walaupun sebenernya Obri pun juga udah nyampe ke Filipin Yes Udah dibikin berita Pemberitaan disana Di Filipin Di Vietnam Di Thailand Itu udah ada loh Berita Obri gitu kan Maksudnya kayak Brio TMR in Indonesia Blah-blah segala macem Itu satu hal yang seneng sih Maksudnya kayak Wah happy banget ya Pride tersendiri Pride tersendiri Gue seneng Walaupun Gue melihatnya juga Di industri dalam negeri sendiri Ada juga nih yang gak suka Iya paham Richard apa segala macem Ya dia bilangnya gitu Yang gak suka Sebenernya bukan lebih ke Richard sih Apa? Yang sepengalaman gue Ketika gue bangun Obri Itu mungkin cuman ada Sepelintir dihitung tangan Yang bilang Richard Sebenernya bukan itu Tapi lebih ke Pemediaan Jadi media Media masa Pemberitaan di Indonesia ini Juga Gue Merasakan sendiri bahwa Ya kalau lo bukan siapa siapa Lo gak bisa loh Gini-gini Tapi gue akan buktikan itu Oh oke Gitu loh Dengan prestasi Contohnya apa Ya kita Ya udah modif mobil lagi Kita modif mobil lagi Kita bikin mobil yang proper Kita bikin mobil yang bagus Kita kasih Sesuatu hiburan Yang menghibur gitu loh Karena jujur Sampai saat ini Sampai detik ini Setiap gue keluar dari Obri Dimanapun itu Gue pasti balik badan Ngeliatin Obri lagi Gue pasti akan ngeliatin Obri Even Even Obri dalam kondisi gak sehat Entah Bampernya Ditabrak Apa rusak Ya Apa segala macem Gue akan tetep balik lagi Gue akan ngeliat Keren ya Dan Maksud gue Itu pasti bukan Cuman gue ngerasain Temen-temen yang di jalan Yang dimana Yang ngeliat Obri pun Pasti Ada segelintir orang Mungkin yang ketika Ngeliat Obri di jalan Brio nya keren banget Kayak gitu kan Ini mobil apaan ya Kok gini Kok gini Kok gini Tapi brio nya Gitu pasti Iya Kayak gitu Tapi kalau misalnya Orang memang gak Gak suka gak mungkin Banyak brio-brio Type R lainnya Yang berkeliaran Bahkan ada Mobil type R juga Sampai 150 set Wow Buat dikit yang terjual Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Wow Bahkan sudah sampai ke Papua Itu yang bikin gue paling seneng adalah Sampai ke Papua pun udah nyampe Wow Kayak gitu Semoga nanti Untuk proyek kedepannya Bisa lebih dari Obri lagi Antusiasnya dari orang-orang Temen-temen ini juga ya Amin Ya dibantu juga gitu kan Ini kita Modif mobil Ya sebenarnya Buat kalian-kalian juga Penikmat Modifikasi gitu Sebenarnya kan Ya dibantu Dan yang paling Yang paling sepenting itu adalah Ya jangan takut modif Apapun itu Mau bagian interior Bagian eksterior Under carriage Tapi kalau misalnya gue secara pribadi Untuk bagian mesin Gue masih belum berani Kenapa? Ya karena Ini kayak kacamata gue ya Mesin itu dia Lebih riskan Mesin itu lebih riskan Karena ini bisa dibilang Jantungnya mobil Gue gak paham Maksudnya gimana? Ya modifikasi mesin Misalnya Di upgrade lah mesinnya Kerusakannya takutnya Ya Seperti itu Jadi karena balik lagi Fungsi mobil apa? Sebagai Alat transportasi Sebagai kendaraan Sebagai kendaraan Sebagai jalan Sampai Mobil ini gak berfungsi Kayak gitu Contohnya kalau pada zaman dulu Itu banyak banget yang gue lihat Temen-temen modif mobil Untuk di Kontes Ya itu mobil Mobil garasi aja Mau kontes Pakai towing Jemput Turun Jalan dikit Udah Oh memang bukan Mobil untuk daily Soalnya Kalau Ya gak mesti daily lah Setidaknya mobil itu Bisa dipakai jalan Oke Dan kalau dulu tuh banyak Temen-temen yang modifikasi Yang bener-bener Sampai Chambernya sampai miring-miring Segala macam Dan mobilnya gak bisa dipakai Makanya gue salut banget Sama ada satu Namanya Partai Neraka Itu salah satu Event otomotif Dia itu Mobil-mobil Yang udah di Mobil-mobil Show Yang chamber Itu udah pake road trip Dan Itu sakit gak? Sakit tapi gak berdarah Sakit loh itu Apanya mobil-mobil Ceper gitu kan Dan itu bukan Cuma satu 20-30 mobil Mereka jalan dari Kalau gak salah itu dari Jogja Dari Jogja mereka jalan ke Lombok Dia ke Jakarta Ke Bandung Kemana Nah Itu yang gue suka Maksudnya Gue salut dan bangga That's why Makanya kenapa gue putusin Besok road trip Pake OBRI Ke Aceh Gitu loh Walaupun ada komen kantor Bang sayang bang Mobilnya ceper Kalau dipake ke Aceh Nanti rusak Gini segala macam Ya gue gak takut rusak Tapi kalau misalnya Ngomonginnya ceper Masih banyak yang lebih ceper Sebenernya dibanding Masih banyak yang lebih ceper Cuma balik lagi Gue modif mobil Ya untuk dipake Betul Even mau keluar kota sekalipun Ya gue mau pake Gitu Jadi jangan sampe Kalian modif Tapi menyulitkan diri kalian sendiri Betul Gitu Ya paling santas itu aja Kali gue nanya-nanya ya Ya udah Kan masih ada rahasia lagi kan Nanti ya Masih Mobilnya Pokoknya tungguin aja Videonya bakal tayang pasti Cuman ya nanti Sabar Pokoknya kita tayang itu Belum tentu udah beres tuh modifnya Jadi jangan Wah ini Ini segala macam Ini belum beres Gapapa Gapapa Itu sebenernya salah satu Ini kita juga Apa? Jadi kenapa Misalnya contoh kayak GT1 kemarin Yes Itu banyak banget tuh Wah velgnya kurang ini Velgnya kurang ini Itu kita memang sengaja Dalam artian gini Kita juga butuh Kita juga pengen mengajak Teman-teman semua Apa kasih ide? Mas Udan? Bangun online Eh bangun online Modif online Gitu loh Jadi kayak misalnya Mungkin ya Kayak misalnya gue nih Ya gue saat ini belum Kapasitas gue Belum bisa nih Beli Civic Turbo Terus gue harus modif Ganti ini Yang budgetnya lumayan Gitu Tapi kalau misalnya Kalian seneng Kalian bisa kasih masukan Bang mobilnya diginiin dong Bang mobilnya diginiin Itu bisa menjadi Sang satu referensi bagi kita juga Wah ini mobilnya Kalau diginiin Kayaknya keren nih Apa segala-galanya Kayak gitu Ya tapi yang jelas itu ya Setiap kita upload video Belum tentu Si Fitmentnya itu udah beres Maksudnya Modifannya itu udah beres Jangan kan Yang GT1 OBRI aja Belum beres-beres itu Modifannya masih banyak lagi Yang dijajan-jajanin nantinya Pokoknya Tungguin aja terus videonya ya Oke Thank you Mas Aldi Thank you Astrid Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Gue Astrid Hosmaga Ngundur diri Gue Aldirais Undur diri Jangan lupa Ingat file-like Ingat HSR